Selamat pagi rekan-rekan Budidaya Kali ini Kita Akan bicarakan tentang Sistem RAS Untuk pemeliharaan ikan hias Jenis klonpis Yang kita mau bahas yang terutama adalah Pada protein skimmer Apakah peran protein skimmer Pada sistem RAS Kita bisa lihat disini Ikan-ikan yang dibesarkan di bak-bak terkontrol Ini bak fiber Volume 1 ton Kita lihat ikan-ikan yang dibesarkan Ini jenis bulan sabit Kemudian Ada juga jenis yang lain Ini jenis black photon Kemudian kita bisa lihat juga disini jenis Picasso Dan yang terakhir disini Ada jenis bulan sabit juga Nah Ikan-ikan ini dipelihara di bak Fiber Kemudian sistem pengairannya Kita gunakan sistem RAS Jadi respirasi tertutup Dan pada sistem filternya Kita lihat ada banyak alat Seperti biobol Kemudian darkron untuk filter kasar Dan terakhir ini adalah protein skimmer Nah sekarang Kita berfokus pada protein skimmer Jadi apa sih Pentingnya protein skimmer Harus ada pada sebuah sistem RAS Kita bisa lihat Protein skimmer ini bekerja dengan baik Kita bisa lihat gelembung udara yang dihasilkan begitu halus dan banyak Kemudian gelembung udara ini berhasil mengikat Kotoran dan airnya terbuang di bagian permukaan Kita bisa melihat disini ada begitu banyak buih yang dihasilkan Lalu apa pentingnya protein skimmer untuk sebuah sistem RAS Jadi kawan-kawan untuk pengetahuan bagi pemula ya Mungkin kalau yang sudah master pasti sudah sangat tahu ya Kita bicara ini bagi yang pemula Mengapa sih untuk sebuah sistem RAS Itu perlu ada protein skimmer Jadi protein skimmer ini Ini berfungsi untuk Memisahkan protein atau lemak yang terlarut pada air Jadi ketika ikan dipelihara Sudah dipastikan ikan itu akan membuang kotoran Kemudian dari kotoran itu pasti akan ada protein yang terlarut Kemudian ikan juga menghasilkan melendir dari tubuhnya Sehingga akan ada protein yang terlarut pada air yang kita gunakan Kemudian selain itu dari segi pakan ya Ketika kita memberikan pakan Kadang-kadang ada juga pakan-pakan yang mengandung lemak Untuk pertumbuhan ikan Sehingga lemak itu juga nanti akan terlarut pada air Agar protein dan lemak ini bisa terpisah dari air Itu tidak mungkin kita pisahkan hanya menggunakan filter seperti dakron Ataupun menggunakan biobol ya Biobol seperti ini Karena biobol ini sebagai filter bakteri Filter biologi untuk merubah amunia Dan dakron sendiri hanya mampu menyaring kotoran kasar ya Katanya adalah kasus ikan atau kotoran ikan Tetapi untuk memisahkan lemak atau protein dari air itu tidak bisa untuk dakron Maka alat yang mampu mengambil peran untuk memisahkan protein dan lemak dari air Hanyalah protein skimmer Jadi hanya alat inilah yang mampu melakukan kerja itu Untuk itu setiap kita yang memiliki sistem beras Atau membuat sistem beras untuk air laut maupun air payau Kita wajib memiliki protein skimmer Ini adalah salah satu protein skimmer yang dibuat di sini di Balai Ambon Ini karya kawan-kawan di sini Dengan protein skimmer ini Maka kita bisa memastikan air yang kita gunakan selalu bersih ya Selalu jernih Karena tidak mengandung lemak menghubung protein yang terlalu Dengan sistem seperti ini Kita bisa mempertahankan kualitas air Tanpa perlu ganti air ya Walaupun kita pelihara ikan selama satu tahun tidak perlu ganti air Jadi seperti itulah Salah satu fungsi dari protein skimmer Ini ukurannya lumayan besar ya Kapasitasnya Kita gunakan ini protein skimmer ini Untuk pemeliharaan ikan Sebanyak Selamat menikmati